Ini kita sedang mengunjungi Situ Sangyang di Kabupaten Tasik Malaya Keren ya, kita lihat dan kita masuk ke dalam Kalau total air plus darat itu 38 hektare Itu 38 hektare, karena daratnya itu sudah tidak ada, sudah menyusut itu 1,6 hektare kemarin Saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata ya, sama Tenaga Sekuan, dulu sama Kompepar Karena Kompepar sekarang sudah tidak berjalan lagi, karena masyarakat ini sudah habis dan tidak diperpanjang lagi Tarik masuk Rp6.000 itu peribuk nomor 18 tahun 2030 Tidak terlalu drastis gitu Semenjak Corona ada, pengunjung sampai saat ini ya begini saja 1,2 Ya kalau harapan tetap dibuka secara umum ya, tidak ada batasan-batasan lagi gitu Jangan ada PSBB, PPKM dan lain sebagainya gitu Karena untuk saya sendiri selaku pengolah, virus-virus itu sudah terserap oleh daun-daun Tidak diberlakukan lah, tidak harus diberlakukan PSBB atau PPKM gitu Itu satu Kedua, tentang harapan untuk tentang instruktur, restrukturisasi tentang objek wisata ya harus ada penambahan Dan satu pertamanan, dua kolam renang yang sering ditanyakan oleh pengunjung itu kolam renang Kolam renang, terus taman-taman, terus gazibu lagi ada, harus ada gitu Jadi fasilitas harus ada penambahan lah, sebab itu bakal ada pengunjung lebih banyak Karena daya tarik lah saat ini masih berupa alam, daya tunyanya belum ada gitu Kurang lah, bukan belum ada tapi kurang Pak Yos, barangkali dari sebagai, dari pihak media sendiri gimana? Saya mau ngerakuan juga mungkin, ini tadi penjelasan dari Pak Masa saya sendiri Itu kan perlu adanya penataan ataupun wahana-wahana yang baru seperti pelam renang, gajibu-gajibu juga Itu ada, yang saya inginkan juga Pak Masa akan tentang adanya situs mistis disininya Ada, ada, ada Itu apa itu Pak? Yang para bulingawastu Itu ada ciren berupa batu Ciren berupa batu Jadi khas situsannya itu adalah wisata religi dan wisata alam Tapi ini terawat juga dengan Pak? Oh ya, terawat Pak, cuman ada pembangunan oleh umum, bukan oleh pemerintah, tapi oleh umum kemarin Dari pemerintah sendiri belum ada bantuan untuk lingkawasi sendiri di wakaman? Dulu sudah ada, tapi sudah rusaknya, dulu itu Pak Eri yang membangun Dari praksi? Praksi Golkar Pak Dulu Pak Eri pernah membangun, rusak, sekarang dibangun oleh pejara Terakhir dibangun oleh bantuan dari pemerintah ini Pak? Seperti tambak-tambak disini, area disini Pak? Kalau tambak-tambak, sudah cukup lama ya Kalau dari pemerintah, itu dulu yang berkontribusi itu dari biacukai Eh bukan biacukai, dari taspen Itu ikut menanam modal Membuat itu membuat waring-waring itu Terima kasih, Pak Mas Rekan Semoga sukses ya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton